oke bro di video kali ini gue mau share nfs injektor versi terbaru yaitu liberty x3 buat kalian yang masih error atau bug di nfs injektor versi flash x2 dan di video yang akan datang gue mau share nfs injektor free tapi berasa pakai nfs injektor fight jadi silahkan aktifkan loncengnya buat notifikasi video selanjutnya oke akhirnya nfs injektor yang flash x2 udah update lagi ke liberty x3 nah buat kalian pecinta nfs injektor atau yang pakai modul nfs injektor mungkin pada nunggu ya update nya kapan perbaikannya kapan nah buat kalian yang masih mengalami bug atau error dan misalkan kalau kalian yang install nfs injektor itu mengalami crash, mengalami gagal atau violate soalnya pas gue update video tentang nfs injektor yang flash x2 itu masih banyak yang mengalami error atau gagal ada yang apk nya ga muncul, ada juga yang settingan nya ga ada, ada juga yang folder nfs nya itu ga ada tapi ada juga yang sukses, oke disini bakalan gue jelasin cara install nya kayak gimana biar sukses terus cara ceknya kalau misalkan nfs injektor itu udah masuk apa belum ada juga yang mengalami notif danger dan ada juga yang mengalami slip nah disitu bakalan gue jelasin semuanya, jadi jangan skip video ini kalian tonton sampai akhir dijamin kalian pasti bakalan paham sengaja gue bikin videonya sedikit panjang soalnya gue sekalian menjelasin soalnya ada sebagian yang error atau mengalami danger dan ada juga yang mengalami kalau misalkan nfs injektor itu kadang slip dan kadang juga ada yang gagal, kadang ada juga yang apk nya ga muncul pokoknya kalau misalkan kalian ikuti instruksi yang ada di video dijamin kalian bakalan berhasil pasang nfs injektor sampai ke done disini gue coba tes hp gue tanpa modul magisk apapun dan tanpa modul magisk nfs injektor sebenernya berapa fps yang didapat kalau misalkan di antutu 3 dimensi soalnya di antutu 3 dimensi ini memang benar-benar berpengaruh banget sama game soalnya yang di rendernya itu kan grafik sedangkan kalian kalau misalkan main game yang di rendernya juga grafik jadi otomatis ada hubungannya ya sama game yang kalian mainkan oke disini cuma fps 3 dimensinya 13 fps saja dan 3 dimensi garden nya cuma 17 fps oke langsung aja ke cara install nfs injektor yang versi terbaru ini versi liberty x3 dan disini juga gue pakai versi magisk 20 oke lanjut ke cara install nya kalian tekan tombol plus seperti biasa kalian install modul magisk yang lainnya nanti untuk link nya gue siapkan di deskripsi jadi kalian tinggal download saja nah disini kita pilih nfs injektor liberty langsung aja kita flash modul magisk nya nah selanjutnya kalau misalkan udah kayak gini kalian bisa restart hp nya soalnya kalau misalkan kalian gak restart hp kalian otomatis nfs injektor liberty x3 gak akan aktif jadi kalian harus restart dulu dan kalau misalkan hp kalian udah nyala kalian cek di magisk kadang ada juga yang install nfs injektor itu hanya kode namenya aja yang masuk sedangkan tweak nya itu gak masuk nah disini nfs injektor yang liberty sudah masuk di versi liberty x3 ini gak menyediakan aplikasi jadi walaupun kalian udah install nfs injektor otomatis aplikasinya gak akan muncul jadi kalian harus install secara manual aplikasinya nanti aplikasinya bakalan gue siapkan juga di deskripsi jadi kalian cukup install aja install aplikasi seperti biasa kalau misalkan udah sukses pasang aplikasi nfs injektor nya kalian jangan langsung buka tapi kalian masuk dulu ke bagian road explore buat mengecek kalau misalkan nfs injektor yang liberty x3 itu sudah masuk apa belum kalian harus berada di folder root nah kalau misalkan kalian udah ada di folder root kalian cari folder data kalian masuk ke folder data dan kalian cari folder yang namanya nfs nah kalau misalkan kalian masuk ke folder nfs dan disitu ada beberapa script itu otomatis nfs injektor sudah 100% masuk dan bisa di jalankan sebenarnya nfs injektor ini bisa di jalankan secara manual lewat folder ini cuma kalian harus hafal kode-kode buat setting kalau misalkan performance itu angka berapa kalau misalkan power save itu angka berapa dan sedangkan governor nya itu angka berapa kalau misalkan mau performance nah ribetnya kalau misalkan kalian setting tanpa aplikasi ya seperti itu apalagi kalau misalkan buat kalian yang gak paham cara settingnya dan disini di nfs log itu adalah tweak tweak yang sudah masuk dan sudah berjalan dan kalian perhatikan yang gua kasih kurung itu artinya nfs injektor sudah sukses terinstall dan kalian bisa langsung setting via aplikasi atau kalian bisa setting via manual juga kalau misalkan kalian hafal kode-kode nya untuk kode-kode nya kalian bisa masuk ke forum nya langsung atau kalian nonton video tentang nfs injektor yang versi flash x2 itu ada di video sebelumnya disitu semua semoga dijelasin cara setting nfs injektor yang versi manual nya dan sekarang kita masuk ke aplikasi nfs nya nah disini nfs injektor x3 sudah terbaca ya udah versi update dan untuk pengaturannya sama aja kayak nfs injektor yang flash x2 disini cuma ada 4 mode dan untuk governor nya disini cuma ada 6 kita ubah ini buat versi gaming ya disini nfs modenya game governor nya performance eo nya pakai knob dan kalau misalkan kalian pakai dns modul atau dns lain kalian non aktifkan dns nya ada di nfs injektor ini jadi jangan sampai kalian di modul pakai dns google sedangkan di nfs kalian setting dns cloud itu bakalan tabrakan nantinya bakalan overwriting dan untuk algoritm nya disini cuma dikasih 2 kubik dan reno karena kalian pakai versi free dan gue juga pakai versi free kalau misalkan kalian pakai versi pro mungkin disini bakalan banyak pilihannya dan kalau misalkan setiap kali habis kalian setting kalian pasti disuruh restart itu wajib kalau misalkan buat nfs dan kalau misalkan udah nyala kayak gini kalian buka lagi nfs injektor nya mungkin bakalan muncul kayak gini ya warning itu artinya bukan bentrok atau bukan keras dengan modul magisk lain maksud dari warning di nfs manager ini adalah mode kalian ada di mode game dan governor ada di performance jadi kalau misalkan kalian set ke performance dan modenya ke mode game otomatis tulisan warning ini bakalan muncul terus jadi dia ngasih tau kalau misalkan hp kalian lagi di mode gaming dan sering juga nfs munculin notif nfs is sleeping itu artinya bukan nfs manager itu gak terinstall ya tapi dia butuh waktu sekitar 1 sampai 2 menit buat merefresh settingan yang ada di nfs manager nah kalau misalkan kalian nunggu 1 atau 2 menit dan kalian buka lagi aplikasinya otomatis settingan nfs manager bakalan muncul seperti biasa jadi itu sleeping itu hanya membutuhkan waktu delay 1 sampai 2 menit aja nah disini gue mau tes pakai antutu 3 dimensi apakah modul magisk nfs injektor ini bisa menambah atau menstabilkan fps di game kalian nah buat kalian yang misalkan udah pakai nfs injektor dan pakai modul-modul lain tapi kalian masih nge lag atau masih nge frame kalian ganti kernel dan room pada dasarnya setiap room dan kernel punya batasan performa masing-masing kalau misalkan emang semua room itu sama semua kernel itu sama gak mungkin ada yang namanya room buat gaming atau room buat daily atau room buat irid baterai jadi setiap room itu performanya beda-beda kalau misalkan kalian pakai room A performanya 120 sedangkan kalian pakai room B otomatis antutu yang kalian dapat bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah juga jadi kalian gak bisa menyalahkan modul magisk yang udah kalian install kalau misalkan modul magisk ini gak nge fake atau modul magisk itu gak nge fake pada dasarnya room kalian emang batasannya segitu gak bisa naik lagi walaupun kalian paksa dengan beberapa modul magisk yang emang benar-benar ampuh tapi misalkan kernel kalian cuma mentoh di 120 gips mau segambreng itu modul magisk ya tetep 120 dan biasanya rata-rata custom room yang emang ada batasan antutunya itu android 10 jadi beda dengan android 9 itu alasannya gue selalu download android versi 9 di custom room apa aja pasti gue downloadnya yang versi 9.0 atau pi jadi gue gak pernah yang namanya naik ke android 10 walaupun gue udah pernah coba-coba di android corvus dan versi custom room yang lainnya di android 10 itu emang jarang banget yang bagus gue bertahan juga paling sekitar 3 sampai 4 hari gue turun lagi ke android 9 misalnya pada dasarnya gue emang seneng banget yang namanya game dan gue gak ngedapetin performa yang maksimal di android 10 jadi kalian gak bisa menyalahkan modul magisk yang udah kalian install sebenernya modul magisk itu kalau misalkan udah kalian install dan udah sukses dan udah berjalan udah 100% intinya masuk itu udah bisa menaikkan performa hp kalian cara ceknya kalau misalkan modul magisk yang kalian pakai itu udah maksimal apa belum dengan cara kalian download aida 64 kalian bisa download di playstore nah kalau misalkan udah kalian download kalian buka selanjutnya kalian buka aplikasinya dan kalian klik cpu nah disitu bakalan terlihat cpu kalian online semua dan ada di frekuensi max semua itu artinya modul magisknya bekerja dengan baik dan sukses oke semuanya udah gue jelasin dari awal sampai akhir tentang nfs injector semoga kalian mudah memahami isi videonya oke semoga video ini bermanfaat buat kalian bisa nambah ilmu bisa menambah wawasan dan sampai ketemu di video selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya oke semuanya oke semuanya oke semuanya selamat menikmati